Haksamunin iya memang itu ujian bagi penjeningannya ujian bagi anak-anak muslim yang keluarga atau orang tuanya non muslim anjing menjadi masalah iyalah memang saya mengerti dan berat itu ujian itu berat tapi gini, Islam itu mudah hanya Imam Syafiq dan Imam Khambali yang menyatakan seluruh anjing itu bagian anjing seluruhnya itu najis hanya dua ini Imam Abu Hanifah menyatakan najisnya anjing ya najis biasa kalau mencuci hanya tiga kali bukan tujuh kali apalagi Imam Malik gurunya Imam Syafiq menyatakan bahwa najisnya anjing itu anjing itu ya kayak kambing najisnya hanya kencingnya tayinya sama liurnya itu pun nyuci nya ya seperti nyuci kenceng anjing eh kenceng apa kambing aja ya sekali sudah maka di Afrika Utara saya pernah hidup di Afrika Utara lama ya Mesir itu termasuk Afrika Utara Sudan itu seluruhnya Madhul Hanafi Madhul Maliki hampir semua rumah punya anjing muslim itu bahkan saya ya terpaksa tapi ada anjing di apartemen saya saya menyewa rumah itu apa disewakan bukan saya yang menyewa yang menyewa kampus kemudian rumah itu ditempatkan oleh banyak mahasiswa ada anjing di rumah itu gak mau pergi ya sudah saya pelihara sekalian jadi saya ketika akan berangkat itu saya pamit anjing itu pamit ya dengan bahasa Arab pinter bahasa Arabnya hanya ngerti saya bahasa Arab itu ngerti sama di sini aja jaga rumah jangan pergi kalau saya belum pulang betul saya pulang itu masih di situ anjing itu lebih setia daripada daripada istri istri yang gak setia gitu jadi penyelan gak usah dipikir kalau memang terpaksa orang tuanya juga gak bisa menghindari anjingnya sudah gak apa-apa kalau bisa dihindari tentu lebih yes kalau gak bisa gak usah ragu ikut aja Madhul Maliki najisnya hanya seperti najisnya kambing bahwa ya kencingnya ya beraknya dan kalau anjing liurnya tapi kan kulitnya apa bulunya enggak gitu aja supaya sampai enggak beban tapi nek iso menghindari tentu lebih tenang ya kesetnya ya jadi anjing dididik untuk keset gitu ya ya jadi ya kalau sekedar itu ya ringan lah kelasnya kelas ringan ada kata ragu ya enggak seberapa tapi intinya jalani islam ini dengan mudah jangan dengan susah jika ada pendapat yang menjadi pilihan kemudian mudah ya sudah pilihlah yang mudah jangan pilih yang susah jadi sambian siapa sih yang menjawab guru nih guru ini sambian siapa terserah sambian kalau sambian menganggap gurunya sambian saya ya sudah sandarkan ke saya saya juga bukan diri saya saya sandarkan ke Imam Malik R.A okay selamat menikmati